hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo soalnya salam satu hobi oke satu saya kali ini saya mau coba atur pohon saya milik saya salah satu ya nah ini yang kemarin sudah mulai agak lebat ya cuman pertumbuhannya kurang mungkin perlu saya kasih tambahan tanah ya tanah atau bubuk terus ya ini Alhamdulillah merubahnya sangat subur sekali punya saya ya merubahnya sangat subur nanti bisa mau saya coba atur lagi untuk sedutnya juga sudah mulai subur ini bentuk formal aja ya Nah seperti ini terus disini ada yang ini tapi disini saya ingin menata yang ini ya merubah ini yang satu ini ya sudah mulai punya lebat seperti ini sudah mulai mau matang ya tapi belum nah cuman disini dulu sering rontok sekarang alhamdulillah sudah nggak ya sudah berangkat kelontoknya apa salah untuk perawatannya cukup mudah merubai ya merubai cukup mudah perawatannya kita tinggal sering aja siram terus kita kasih pupuk nah ini daunnya sudah batangnya nalantinya sudah mulai panjang-panjang jadi saya mau mencoba untuk atur beberapa ini oke oke sabon saya untuk murgai ya murgai ini intinya saya sudah mulai lebat ya juga sudah banyak yang kumpul terus kurang terarah ya untuk rantingnya disini akan saya coba untuk atur lagi beberapa enggak semua ya beberapa akan saya dibantu kawati tambah kawat biar kelihatan lebih menarik lagi oke ini karakter batang batang matinya bagus ini belum pernah saya olah lagi nanti akan saya bantu olah ya kita buangin untuk kulit-kulitnya ini ya kayak matinya nggak tahu nanti kita buat seperti apa nah setelah sini kita bikin kuncing aja ya ya biasanya dia ini kayaknya alaminya alaminya dapat oke sabon saya disini sudah ada beberapa beberapa yang sudah saya khawatir nah tapi untuk pengalatan disini enggak harus semua solvasi yang harus semua kita berarti kita tinggal cari beberapa terus kita coba atur lagi untuk eh anak rantingnya anak rantingnya kita atur lagi biar kelihatan lebih rapet aja ya kelihatan lebih rapet menarik dengan nantinya seperti apa ya untuk yang terlalu panjang kita potong aja disini untuk melebatkan suku muda kita tinggal potong kuning aja untuk eh daunnya ya daun sama ujungnya kita buang itu dia nanti akan tumbuh tumbuh baru ya tumbuh baru segarkus dia akan tumbuh buah nah terbuang seperti seperti ini ini sudah panjang jadi saya potongin yang kurang pas kita arahkan ya jangan terlalu memaksakan maka bisa jadi hasilnya kurang begitu menarik nah ini dulunya ini makotanya ya ini makota nah cuma disini biar kita coba lagi hanya saya mau bikin yang ini untuk makotanya ini saya sengaja saya sebarkan dulu biar dia mau tumbuh lebatnya panjang dulu ya panjang panjang dulu nanti setelah panjang baru kita olah lagi nggak saya kuning biar dia mau tumbuh besar untuk buahnya seperti ini saya yang satu ini banyak cukup lebat terus juga dia rontok dia nggak rontak ini saya pakai yang namanya pupuk biru ya saya punya tepuk biru enggak tahu lo sosial itu yang enggak ada mereknya katanya sih kalau nggak salah mereknya itu MPK mutiara cuman saya belinya itu kemarin eh kilo-an ya leslosan jadi nggak ada mereknya tapi yang jelas di sini untuk kualitasnya mungkin kalau nggak salah sama jadi punya saya ini saya pakai buku itu Alhamdulillah hasilnya sekurang lebih seperti ini bagus Dian selamat menikmati oke selamat menikmati ya di sini untuk kita melepaskan buah itu caranya cukup mudah sebetulnya kita tinggal pangkasih seperti ini aja ini mau saya bikin di sini makanya disini cuman saya potong untuk ujungnya ya saya akan jangan terlalu kecil ya kita proning aja seperti ini dia akan tumbuh sepatulnya sepatulnya jadi kita sering-sering proning disamping dia itu cara kita untuk mengumpulkan daun kita juga tujuannya melebatkan melebatkan untuk jenis norbe ini memang mudah lebat cuman kadang juga mudah rontok untuk caranya itu tadi kita kasih bubuk kita kasih bubuk ini sebenarnya ini harus ada ini ya tentunya saya mau saya pakai ini bagi ini ke sini ini bagi sini nanti ini untuk mahkotanya saya mau saya bikin mahkotanya nah jika terlalu panjang kita potong aja ya terlalu pantang kita potong aja nah terlalu panjang kain pang sama batangnya jika aku rambut itu menarik kita potong seperti ini nanti dia akan tumbuh sekaligus berdua ini harus sering-sering saudara saya untuk kita mengembang pruning kalau kita mau bikin bonsai murdai milik kita ini berdua lebat berdua lebat untuk AC nya kurang lebih seperti ini saudara saya ya apaikan backgroundnya ya untuk AC nya setelah saya rapikan kurang lebih seperti ini nah sopensi sendiri nah deh untuk AC sementara seperti ini nanti kita tinggal proses lagi untuk pemberian perawat atau perawatannya kita tinggal diberikan bubuk biasanya saya cuma berikan sedikit aja saya berikan seperti ini setelah kita pruning ya eh kasih bubuk seperti ini nah nggak usah banyak-banyak itu tadi udah cukup nah jadi kita kasih biasanya sekitar dua sampai tiga minggu sekalinya dengan tujuan agar menguatkan untuk buahnya agar tidak rontok ya ini banyak sangat lebat sekali saat ini nanti kalau pas sudah mulai merah-merah ya sudah merah semua untuk buahnya akan teman-teman saya repot juga tuh salam juga untuk murdai saya kali ini wuuh istimewa ini senang buahnya nah nah super wow oke untuk tampilannya sopensi ya jadi nah kayaknya dari segi sini saja karena apa dia sudah tertata ya untuk cabangnya seperti ini oke untuk hasil kali ini kurang lebih seperti ini aja dulu ya mudah-mudahan untuk video kali ini bisa menginspirasi sopensi yang ingin membuat ponsel dari bahan atau tanaman dan murdai untuk hasilnya kurang lebih seperti ini sopensi ya jadi ini sudah saya pruning terus saya bersihkan hantu-hantu untuk buahnya kurang lebih sudah terlihat seperti ini oke mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini terima kasih buat sopensi yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komentar juga subscribe-nya agar sopensi tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania